Halo pemirsa, Anda menyaksikan sebuah program yang akan menghadirkan informasi dari sudut pandang dan cara yang berbeda. NewsBus, saya Rudian Danu. Kalau fans sepak bola, terutama Liga Inggris, pasti kenal yang namanya Red Devil, setan merah, si Manchester United. Sekarang di perpolitikan nasional, menurut politisi senior pan Amin Rais, ada juga Devil Party, alias Partai Setan. Tapi sayang, dia nggak menyebutkan partai yang mana. PKP Partai Islam, PKP Partai Satri, makanya kita tidak akan risau dengan pernyataan apapun lah. Saya tentu menyarankan kepada Pak Amin agar ke depan memilih diksi atau kata-kata menggabarkan politik kita secara lebih bijak. Kita sekarang butuh isu yang mempersatukan bangsa kita. Pemilihan kata atau diksi memang sengaja digunakan untuk membangun persepsi di masyarakat. Bahkan di Indonesia, penggunaan nama berbau horor. Sudah biasa, terutama dalam jajanan atau makanan, seperti rawan setan misalnya. Diksi kalau ditempatkan dalam narasi yang tepat, pasti menjadi sensasi. Bahkan juga provokasi dan kontroversi kalau di politik. Seperti penyebutan Partai Setan dan Partai Allah yang disebutkan politisi senior pan. Saya perlu menegaskan bahwa yang tahu partai itu partai Allah atau bukan itu Allah, bukan Allah. Seramah kuliah subuh di masjid mengenai agama Islam. Jadi jangan dikembang-kembangan, teman-teman kurang tahun suka makanan. Ya menurut saya diperlukan kedewasaan berpolitik dan sikap yang bijaksana dari semua para elit politik agar menjaga suasana menjelang pesan demokrasi ini tanpa ada gangguan atau gesekan yang memanas sesama anak bangsa. Tapi begitulah diksi politik. Kalau niatnya untuk sensasi, umumnya tak menyebut konkret. Entah tak mau, entah ragu, atau tak berani. Semua dikemas seolah logis dan argumentatif. Ada lagi istilah gebuk yang pernah disebut Jokowi. Istilah gebuknya Jokowi dan Pak Harto di jaman Orba dan bahkan di masyarakat bisa berbeda maknanya. Kayaknya nih, kalau politisi jadi salesman barang, banyak konsumennya. Karena pintar memilih kata yang bisa bikin orang terpesona. Seolah, dialah yang paling benar dari semuanya. Bagi mereka yang terbiasa memilih kata untuk jadi jargon. Yang terlihat hanya sekedar mencari panggung untuk mempertahankan eksistensi. Padahal, politisi juga punya kewajiban moral untuk mencerdaskan masyarakat. Tapi kok, rasanya sulit diharapkan. Kebanyakan hanya menempatkan masyarakat sebagai objek demokrasi. Mendiskreditkan orang atau partai dengan menyebut partai setan. Jangan-jangan prestasinya bisa sama kayak Manchester United atau enak dimakan kayak rawan setan. Sejak Pilpres 2014, PKS dan Gerindra seperti teman tapi mesra. Ada kesamaan visi kalau istilah politisi untuk berkoalisi. Di mana ada PKS, di situ ada Gerindra. Begitu kira-kira. Jauh-jauh hari, sebagai teman satu visi, PKS sudah menyatakan kecocokan kepada Prabowo dan Gerindra. Tapi, ketika Prabowo akhirnya menyatakan maju sebagai capres, PKS malah mengajukan sembilan nama sebagai syarat koalisi. Payungnya PKS insya Allah bersama Gerindra. PKS sudah ngajuin kartunya sembilan. Gerindra monggo. Dia mau deklarasi Pak Prabowo capres monggo. Mau deklarasi yang lain capres monggo. Tapi, usulan Gerindra itu akan dibawa ke meja musyawara bersama. Sebagai teman, memang harus saling bantu. Prabowo butuh PKS untuk bisa maju dalam Pilpres. Karena Gerindra tak bisa maju sendirian. Ada ambang batas pencapresan. Sementara bagi PKS, ini kesempatan pertama bagi kadernya untuk maju dalam Pilpres. Yah, simbiosis mutualisme lah. Tapi, siapa yang akan mendampingi Prabowo? Lampaknya belum bisa dipastikan. Ada hitung-hitungan politiknya. Tentu sosok yang elektabilitasnya bisa mengangkat, komplementer. Dan juga dari sisi kapasitas, kapabilitas. Dan juga akseptabilitas dari partai-partai politik pengusung. Dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat atau komponen-komponen masyarakat yang kira-kira mempunyai satu visi yang sama. Yang pengen jadi cawapresnya Prabowo bukan hanya dari PKS. Cahimin juga membuka pintu bagi Prabowo dan Gerindra. Saya selalu ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan ketua-ketua-ketua partai lain. Bahkan, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sering disebut sebagai kandidat potensial mendampingi Prabowo. Tapi kan, Anies tak punya partai politik. Sulit untuk maju kalau tak ada partai yang mau mengusulkan. Sekali lagi, terjebak pada ambang batas pencapresan. Kalau dipikir-pikir, mencari capres rasanya lebih mudah daripada mencari calon wakilnya. Sekarang paling tidak sudah ada dua capres. Sementara cawapresnya masih perlu ditimbang-timbang. Alasannya bukan hanya soal ambang batas pencapresan. Tapi juga logistik. Termasuk hitung-hitungan pembagian jatah. Kalau menang, dan juga sikap. Kalau ternyata harus menerima kekalahan. Tak mudah memang mencari pasangan. Kadang teman tapi mesra. Kadang teman tapi menikah. Dan teman lama belum tentu jadi pasangan. Jangan meranjak dulu. News Bas masih akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!